Salah satu desa yang terdampak paling parah akibat banjir di Bandung adalah desa Bojongsoang. Ya, di lokasi sudah ada Rifan Duyastono. Rifan, bagaimana kondisi desa tersebut? Apakah banjirnya sudah surut, Rifan? Ya, Tommy dan Rahma, hingga saat ini hujan masih terus turun, walaupun saat ini kondisinya masih grimis, namun ini turun sejak pukul setengah satu siang tadi. Dan dilihat dari cuaca seperti ini, tidak ada tanda-tandanya bahwa banjir akan segera surut dalam waktu dekat. Nah, justru memang banyak warga yang akhirnya memutuskan untuk mengungsi setelah sebelumnya sempat bertahan selama 4 hari meskipun banjir merendam rumah mereka. Nah, di hari kelima ini setelah ditetapkan sebagai status tanggap darurat oleh BPBD, banyak warga yang akhirnya mengungsi ke titik-titik pengungsian, termasuk juga beberapa warga yang berada di desa Bojongsoang. Di mana di desa Bojongsoang ini sudah hampir seribu warga yang mengungsi ke beberapa titik pengungsian yang tersebar di beberapa kecamatan. Nah, saat ini saya berada di salah satu titiknya, yaitu di SDN 02 Bojongsoang. Tepatnya berada di Kelurahan Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Di mana di sini ada sekitar 20 kepala keluarga yang baru mengungsi kemarin, hari Senin. Setelah akhirnya mereka mengutus untuk keluar karena rumah mereka terendam banjir dan tidak surut-surut. Nah, saat ini untuk mengetahui lebih lanjut sebetulnya seperti apa penanganan banjir di desa Bojongsoang saat ini saya sudah bersama dengan kepala desa Bojongsoang. Bapak Syahrul, sebetulnya boleh dijelaskan antisipasinya seperti apa? Karena kalau dilihat banjirnya belum surut juga nih Pak sampai saat ini, bahkan sudah status tanggap darurat. Ya untuk saat ini para korban banjir ditempatkan di beberapa titik pengungsian termasuk di wilayah ini di berdampingan dengan kantor desa Bojongsoang, SDN Negeri 2 Bojongsoang. Kemudian ada di beberapa mesjid juga, kemudian ada di posko banjir, di gudang tengok, di madrasah, dan di titik-titik yang sekiranya aman untuk masyarakat desa Bojongsoang yang kena banjir bisa untuk mengungsi, berlindung dari hujan dan banjir. Nah sebetulnya Pak, kalau sebagai perangkat pemerintahan juga, sebetulnya desa sendiri memiliki tupok sih, apa sih tugas pokok dan fusi ketika menanggulangi bencana banjir tahunan seperti ini? Nah untuk paling awal adalah untuk tugas desa mendata dari warga-warga yang kena banjir, baik itu balita, ibu-ibu, jompo, kemudian yang sakit. Nah kita data, kita tampung di desa, kemudian bila mana ada bantuan-bantuan dari pemerintah, dari pihak swasta, dan dari pihak manapun, nah desa wajib menyalurkan semua bantuan itu ke titik-titik yang membutuhkannya. Agar merata ya? Iya betul. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, ini sebetulnya kan bencana yang tahunan sifatnya, seharusnya ada dong Pak persiapan karena sudah tahu apa yang akan dihadapi nantinya. Dari desa Bojongsong sendiri apakah ada langkah-langkah antisipatif seperti itu? Nah paling pelatihan-pelatihan buat para relawan-relawan termasuk dilatih oleh Tagana, oleh BPB, dari kecematan, dari kabupaten, sehingga ketika muncul ke bencana seperti ini, relawan-relawan ini sudah siap untuk bekerjasama menanggulangi bencana yang ada di oleh desa Bojongsong ini gitu Pak. Kalau dari warganya sendiri apakah mereka sudah melek untuk tangkap darurat juga Pak? Ini baru sebagian besar karena yang untuk melek terhadap gangguan ini atau bencana ini beberapa wilayah saja yang sering atau langganan terkena banjir. Tapi ketika banjir ini menimpa warga yang belum berpengalaman atau baru-baru sekarang mengalami bencana banjir, terkadang mereka merasa kelabakan juga gitu. Entah gimana harus berbuat apa dan sebagainya gitu karena belum terbiasa. Tapi kalau yang sudah berlangganan, gitu. Terima kasih Pak Syarul atas penjelasannya. Dan memang sejak hari ini, BPBD Kabupaten Bandung pun sudah menetapkan bahwa bencana banjir di Kabupaten Bandung ini sebagai status tangkap darurat. Sehingga nantinya akan ada lebih banyak lagi tindakan-tindakan yang lebih progresif untuk menyevakuasi korban dan juga menggelontorkan bantuan-bantuan kepada para pengungsi dan juga warga menjadi korban banjir. Baik, Rifan Dwiastono dari Desa Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.